Baik, agenda selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Umum Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang kepada Bapak Fakih Ruhyaduddin, disilahkan. Oke, thank you Miss Risa, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Good morning, Mr. Scott. He nice to meet you. Mohon izin pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah, yang kami hormati, Mr. Scott, Mr. Musli, Mrs. Nurlaylatul Masruro, Mrs. Risa, dan semuanya, Bapak-Ibu sekalian, dosen di lingkungan program studi ilmu keparatan VKSUMM, yang saya hormati, para mahasiswa sekalian, peserta kuliah tamu pada pagi hari ini. Syukur, Alhamdulillah, kita sudah memulai kembali aktivitas akademik kita yang terjedah liburan semester atau juga terjedah kegiatan karena pandemi COVID-19, sehingga cukup lama barangkali tidak bertatap muka langsung. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kuliah perdana setelah pada hari Minggu dan Senin kemarin untuk Mabah, sudah mengikuti Pes Mabah, dan pada hari Jumat kemarin Mabah juga sudah mengikuti kuliah perdana. Nah, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersuah kembali dalam spesial, apa namanya, guest lecture ya, guest lecture pada pagi hari ini. Terima kasih ya pada Pak Musli. Thank you very much, Mr. Musli, Muhammad Musli. Your attention. Thanks, Mr. Scott. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini topik yang up to date dan sekarang sedang melanda sebagai pandemik dunia gitu ya. Kita tahu bahwa pada saat ini kurang lebih kita 7 bulan atau masuk bulan ke-8 atau ke-7 ya, terjadinya pandemik ini dan memang dialami namanya pandemik ya, memang seluruh dunia merasakannya dari sekitar 216 negara ya, tidak kurang dari 216 negara terjangkit dan terjadi ya, atau dialami pada 17 jutaan ya, penduduk dunia mengalami ya atau terkonfirmasi positif itu. Dan data pada tanggal kemarin, tanggal 3 itu di Indonesia sudah terkonfirmasi positif 311, ya, 176 orang yang terkonfirmasi positif dengan angka kesembuh, dengan ya, sembuh, kesembuh ya, yang sembuh 236 ribu, ya, yang meninggal 11 ribu. Dan apa namanya, pada data 14 Agustus kemarin kita tahu bahwa angka kumulatif ya, jumlah kumulatif kematian COVID-19 yang dilaborkan oleh tim DIDI itu ada sekitar 130 dokter yang meninggal, dan 97 ya, atau 92 ya, perawat yang dilaborkan oleh PPNI setelah meninggal karena itu. Nah, pada pagi hari ini temanya adalah Pandemic, It's Challenge or Opportunity, It's Challenge or Opportunity bagi perawat. Apakah ini, apa namanya, musibah ya, tantangan, ataukah ini peluang, gitu ya. Memang pada situasi seperti ini, pasti ya, kalau ada kejadian apapun, ya, apapun yang menimpa kita, apapun yang menimpa ya, apapun yang ditakdirkan bahasanya begitu ya, pasti ada dua dampak ya, pasti ada dampak negatif, dampak positifnya. ada tantangan, atau ada dianggap itu sebagai musibah, ya, negatif, atau itu sebuah tantangan, sebuah peluang ya, sebuah peluang. Nah, memang dua-duanya ada. Kalau kita lihat di masyarakat ini, karena sudah lama gitu ya, ini kemarin ada mahasiswa penyusun KTI itu ya, di tiga, mengatakan kalau di Tuban itu nggak ada COVID, Pak, gitu ya. Di Tulung Agung nggak ada COVID, Pak, ya, masyarakat cuek, ya, masyarakat sudah, nggak tahu ya, sudah lelah apa-apa, tapi memang sepertinya tidak ada apa-apa gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat di sekitar kita, ya, kemarin ada mahasiswa relawan di rumah sakit, ya, begitu ya, teman-teman Anda atau ada dari Anda juga sudah menjadi relawannya. Begitu ya, begitu, apa, perawat itu, ataupun tim medis, ya, ketika menghadapi pasien harus menggunakan APD, ya, APD level tiga barangkali, atau level dua, atau di depan level satu. Nah, makanya ini apakah sebuah tantangan, atau sebuah musibah, ya, atau ini sebuah peluang. Dua-duanya memang, ya, ya, ini bagi Anda, bagi rumah sakit, ini bisa jadi challenge, gitu ya. Bisa jadi juga bagi sebagian tenaga kesehatan, bukan tenaga kesehatan, ya, 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 sebuah, apa, usaha, ya, masker misalnya, itu opportunity, peluang, itu, atau yang lain mungkin di, apa, bagi yang mempunyai startup, startup, gitu ya, yang aplikasi-aplikasi pembuat, ya, platform, ya, itu sebuah peluang, ya. Tapi tenaga kesehatan, ini, ya, ada duanya, apakah ini, kalau bagi mahasiswa barangkali ini peluang untuk belajar lebih banyak, ya. Sekarang ada fenomena, apa namanya, happy hypoxia, kemudian ada long COVID, ya. Jadi banyak kasus yang bisa dipelajari, ya, bagi mahasiswa. Tapi bagi, apa namanya, bagi petugas kesehatan nurse, bisa jadi ini, ya, dua-duanya, satu pengalaman untuk menghadapi situasi seperti ini. Yang kedua, ya, memang ini sebuah ujian, ya, dia harus benar-benar berhati-hati, ya, memperhatikan APD-nya. Nah, ini, sekarang ini kita sudah memasuki era-era, ada yang bilang new normal, atau kebiasaan baru, atau apapun, ya, ada next normal, seperti itu. Nah, yang penting adalah kita bisa terus bisa, ya, sebagai seorang nurse memberikan makna, memberikan arti, dan kita, apa namanya, memberikan edukasi kepada masyarakat, meyakinkan kepada diri kita bahwa kita mencegah, ya, berusaha mencegah penyebar luasan COVID ini. Barengkali itu, terima kasih kepada Bu Ila dan Bu Risad, setelah teman-teman di Prodi Satu Keperawatan atas kegiatan ini. Thank you, Mr. Musli, Mr. Scott, you participation in this event. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, dan menjadi amal di area semuanya. Semangat kepada para mahasiswa, terima kasih atas, apa, waktu kesempatan ini, kesempatan yang langka, Anda mendengarkan kuliah langsung dari para narasumber yang expert, ya, Pak Musli, ini barangkali ada yang belum kenal ini, Mr. Musli, ini karena memang kemarin S2 di sana, ya, Pak Musli, S2 langsung PhD di sana, ya, nanti insya Allah bagi yang semester satu, mudah-mudahan bisa berjumpa setelah itu empat tahun, ya, mudah-mudahan tidak sampai empat tahun sudah balik lagi, Pak Musli, ya. Itu barangkali, terima kasih. Terima kasih, Pak Fakir. Selamat mengikuti kuliah tamu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, pilih lantai-lantai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ilam, mohon injen ikut ini ya, monef nih. Oh, enggak, Pak Pakai, saya juga mohon injen. Ya, ya, ya. Terima kasih, Mr. Fathir Remyanuddin. Excellencies, distinguished guests, participants. You are now voice in the guest lecture. Your active participation is important throughout the session. Right now, I'll have everyone on mute to avoid the good noises that may distract you from listening to the guest lecture. Throughout the presentation, you can enter your question and comments in the question box throughout the presentation. If you rather ask question in person, you can also use this icon to hit on the control panel to raise your hand to indicate that you have a question. Once you raise your hand, someone will unmute your line so that you can ask a question directly to the speaker. Baik, teman-teman, partisipasi ini nanti ya, mohon partisipasinya dalam kegiatan ini. Jadi, nanti saat ini mikrofonnya akan dimatikan oleh host, biar tidak gising ya. Kemudian, agar narasumber juga dapat menyampaikan materi dengan jelas dalam chat. Jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, teman-teman bisa mengetikkan di kolom chat atau bisa mengklik tombol raise hand. Oke, the guest lecture will be moderated by Ms. Olivia. Now, I'd like to introduce our moderator today. Ms. Olivia is one of the lecturers in basic science and fundamental of nursing department. I'd like to turn to my college. Please welcome Ms. Olivia. Okay, thank you very much, Ms. Risa. Okay, the Honorable Our Dean, Faculty of Health Sciences, Mr. Fakir Ruhyanuddin, the Honorable Our Chairwoman of Nursing Science Program, Mrs. Nurlela Turmas Ruroh, and our Vice Chairwoman, Mrs. Risa Herlianita. The Honorable Mr. Speakers, Distinguished Guests, Fellow Student, Ladies and Gentlemen. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to welcome you all this prestigious guest lecture about Pandemic, Easy Challenge, or Opportunity for Nurses, held by the Nursing Science Program, Faculty of Health Science, University of Muhammadiyah Malang. Okay, just let me introduce myself first. My name is Olivia Prescadri Marta. You can call me Ms. Olive. Today, I will be the moderator to this guest lecture. In this occasion, we shall have outstanding presentation from our prominent presenters, whom I believe shall enrich our insights and knowledge regarding to the theme of this guest lecture. Before the presentation began, allow me to introduce the presenter. Okay, we're just waiting. Okay. Okay, this is the curriculum for the Mr. Scott. Our first presenter is Mr. Hung Yu Chen. We can call him Mr. Scott. He is a fitness instructor with a nursing and sports medicine background. His educational qualifications are as follows. In 2018, he attained his bachelor of science degree in nursing from Taipei Medical University. And now, he continues to study bachelor of science in sports medicine in China Medical University, Taiwan. In 2016, until now, he worked as a fitness instructor with the job description, personal training, group fitness class, and lecturing of physical and mental health. His certification is as follows as a registered nurse, certified personal trainer, and neurokinetic therapy level 2. So, before we start our presentation from Mr. Scott, I would like to remind all of the students to write all your questions in the comment in this section, or you can raise your hand if you want to say all your questions. You can write in Bahasa Indonesia, or in English, no matter what. I will translate it to you. Okay. I would like to welcome our first presenter. He will deliver a presentation entitled My Experiences as Nursing Student in Taiwan. Ladies and gentlemen and fellow students, please welcome to Mr. Scott. Hello, Mr. Scott. I think the time is yours. Okay. Thank you. Okay. Hello, everyone. I'm Hongmi Chen, or you can call me Scott. And before we start, I want to ask a question. How is your feeling about this pandemic? You can leave your message in or you can just put it in your mind and look for a minute. Let me share my screen. So can you see my screen? Is it clear? Okay. Yes, clearly. Okay. So... Okay. Well, let me do some self-introduction. My name is Scott, or you can call me Hongmi Chen. And my education is I graduated from academic university of nursing. And when I was in the third grade of university, I was back in my degree. So you can see... So let me show you. How is that? Is this one? Is it clear? Okay. Okay, and when I was in a third grade of nursing school, I work as, I'm learning to become a fitness instructor. So after I graduated, I didn't work as nurse because I'm a fitness instructor when I was in third grade. Okay, and now I'm studying in another field in sports medicine, studying in China Medical University in Taiwan. Okay. And in this slide, I'm going to give the introduction of nursing education. Okay, please mute your speaker if someone, mute your speaker. Okay, I think, Mr. Scott, you can unmute. And the nursing education in Taiwan, we have a junior college. They need to study for five years and get, and like me, I'm studying in the undergraduate program. And in the freshman, when I was freshman, we had the basic medical science in our four semesters. And when I was sophomore, we had basic medical science in our first semester. And we had fundamental nursing lecture and predicament in second semester. And so let me explain about the lecture and predicament. We have, we go for, or we do it in the same time. Because I know like you guys have, you guys have an internship in the last year, like in the fifth year, right? And in Taiwan, we got the, we got lecture and predicament in the same time. So in our junior, which is third grade, we have medical surgical nursing. We have medical surgical nursing, part one, L is mean lecture, P is mean predicament. And we have another class called maternal newborn nursing. And in our second semester of junior, we have pediatric nursing, medical surgical nursing, part two. In our last, last, last year of the university, which is senior, we have curriculum in comprehensive medical nursing, part one. And this program is, this program we start when we, after our junior, junior, and it's in the summer vacation. So in this program, we have to experience the nursing, the shifts, working shifts. And we have the three shifts in Taiwan. And another class, we have introduction to nursing administration, psychiatric nursing, community health nursing. And in our last semester, we have predicament in comprehensive clinical nursing, part two. And in this program, this is our last predicament. So we have to choose what we are, what we are in interest, or we are, we want to try the different departments. So in this program, I choose psychiatric nursing. And we have another two classes called objective structure clinical examination, which is called OSCE. And in this program, we have to show our ability that we can handle every department situation, that just in, like, what we do in our curriculum. And curriculum in nursing administration. This, this part is, we have to follow to the, for the leader in the, in the department. And we will learn how to deal with the, like, the paperwork, or the, we have to do the program, like, how to, how to prevent patient and get failed in the, in the best side. So this is our nursing education in Taiwan. So if you have any question, you can just leave it in the message. Okay, thank you, Mr. Scott, for your presentation. Okay, I think you still want to continue the next? Okay, thank you. This one? Yeah, this one. So it, okay. And this card is the, I think it's college life. And I think it's very important, important when I was studying nursing. Because in different kind of class, we can learn different things. And this experience can enhance our ability, to make us to become a, the greater, the better, better nurse. So I'll give you guys three, three requests we can, I want to share with you guys. The first is compulsory subject or required subject. And the second is labor, a labor of education. The third is class or society. And in this different class, we can learn different things. I will, I will say, I will just give you some examples. And first, in compulsory subject or required subject, like you have basic medical science in our first or second years, like human anatomy, physiology, or pathology. And when I was a student, I had a question about this subject. Because I don't know what I'm learning, why I need to learn this. I know this is the necessary class, but I think in that time, I can use this knowledge into my life. So I feel like boring, and I don't know why I need to learn, or how to learn it, because there's not enough motivation. So after, and now I graduate, I found it's very important that if you know human anatomy, you can learn the body structure, and when you know the body structure, you can go into the physiology, you can know their function. And when you know the function of the body, and now you know what is normal, and later you need to learn what is normal, or it's not normal. It's called pathology. So in every stage of internship, these three subjects are the basic medical science. You can use it in every department, or in every situation, like human anatomy. If you know that, when you are internship in the, like the case, who broke their arm, or broke their leg. You can use your human anatomy knowledge to help them, or to give them some basic knowledge to tell them how to, how to deal with their problem, or how to care, self-care. And back in physiology, when you know physiology, people like who have or they don't have good emotion, like they feel tired, they always feel tired. So when you know physiology, like for example, for my example, when I was in college, in the class, I, when I sit down, I always want to sleep. At that time, I just very confused. And now I realized that when I sit down, my instructor just, just not in the right place. Like we will like this one, or like this one. And in these two movements, the ribcage will, will limit our lung. And it will make us feel dizzy, because we don't have enough air, right? Like you can try, breathe like this situation, and breathe like another situation. If your breathing is different, you can know why, why it will influence your, your brain. And so in this, in this technique, and physiology is important, and it's useful. You won't feel it boring. And the last one, pathology, like diabetes, or like the, they have the, they have the highest sugar, blood sugar. So by the normal, normal sugar, normal, normal range of the blood sugar. So you can tell the difference between the patient or the normal person. And pathology can give you more information about and how, why, why is the problem, why is the problem caused in this situation. So you can, and later you can learn how to, how to deal with the problem. Okay. So is there any question in this? Thank you. Maybe you can go. Okay. I'm, continue, I, 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 and so maybe later you can, you guys can give me some questions. I will answer you guys. Hello. This pathology study only discussed the course of the disease, only discussed the course of the disease. Mmm, I like, I mean, the pourricative due to the reason why it, it caused the disease, the reason why. So it's the first step when you want to deal with the problem, you need to find why, right? If you know the reasons, so later you can find a way to cope with. Okay, so this is my answer, is that clear? Or did I answer your question? Really? Okay, thank you. Okay, if there is no any question, I will keep going. Okay, I think one of the students raised his hand. Sure. Who raised your hand? Hello. Or maybe just under unclick and initial click. Okay, I think you can continue. Okay, no problem. Thank you. And the second, the liberal education. In our school, we have this education, this class. And there's a different spell in this class, like humanities, social science, art and music, or language. In this class, I think this is important for the people who work in the hospital. So, because we know, we know about the human body, but can we feel it, can we feel our body, what is going on? For example, dancers, dancers know when they are dancing, when they are dancing. They know what is the most fluent movement. So they can feel good, they can feel suitable, but they don't know the structure, right? And like our, like the person who working, the people who work in the hospital. We know the structure. But maybe we, we don't have the sensitive, like the dancer, like, like when we raise our hands, we don't know how to raise our hands in the most fluent way. Okay, so I think in this liberal education, you can like, you can choose any kind of class you like. Like, like me, I choose mostly in art and music, like singing. So in this picture, it is our choir, the Taipei choir. And, and in, you know, when I was in college, I have attended some, I had the class in music, music class. And I found that when I, when I know the, when I can tell, when I listen to music, later, I can tell what, what the feeling is. I found that I can tell other people's feelings. Like, when there's a, like there's a situation, there's a person who have a, who came with the, who came up with offset. But, he or she doesn't give, give us message about why she's upset, but we can feel that feeling. So I think this is the important part that if we can feel our feeling, we can feel other people's feeling. So I think liberal education is the, it's the, it's, it's a way to train this, train this ability. Okay. So in this part, is there any question? Okay. I think there's no question. Okay. So I'm going to continue. Yeah, I think you can continue to finish your presentation and then you can open the Q&A session. Okay, sure. Okay. And in this part, the club and society, and this guy, it's me, the rugby team. I joined the rugby team. And I think club and society is kind of, it's a place that we can know more people. Because in college, we like. So, I think club and society is, it's quite important. Because if you know more people, when you go into the career, you have these resources. If you like me, when I was in, when I was in college, I have, I joined the student orchestra, chorus, the basketball team, and rugby team. And I know different people in different files, like her, or the person who gave us the nutrition advice, or the, or like other about people. So, later, when I become a fitness instructor, I have these resources. And maybe one day, or maybe someday, we can have some operation. So, I think club and society is, it's kind of method to build your own resources in your, in your later career, or development. So, is there any question in this? Not yet. Okay, sure. Thank you. So, let me continue. And so, now we can start here. And like, there's a little question to answer. You can just put it in your, in your mind, or in your heart. What kind of lifestyle do you want to live at the present stage? What kind of lifestyle do you want to live at the present stage? I think it's a good question in every stage, or even now, like the freshmen, like me, or to learn another file. So, I need to think about what kind of lifestyle I want to live. And if I start to think this question, I can, I can find a way to deal with it. Like to, to find some resources, or find some teacher to help me in, in this stage. So, maybe for you guys, the freshmen, you can ask yourself, what kind of lifestyle do you want? Okay, example. For me, when I was in the freshman, when I was a freshman, I did some target for every stage. Freshman, or second grade, or fourth grade. And I think it's kind of, it's kind of, it's kind of, it's, it's a road that make you just go, walk, stay on the right, right way. So you won't, like, you won't go through another way. And, because that will make you, because that you can't, you can't, you can't go to your, you can go to what you want to be. So you can go to, you can learn how you want to be. So, I mean, if you, if you start to think about this question, you can build your own way, and make sure that you are in the right way that you want. Okay, so maybe you can share your, your idea after the presentation. And, now I want to give some, some, like, preparation and challenges, challenges, to you guys, right? In my experience, I think this, if, at that time, if someone tell me, they, Hello, Mr. Scott. Sepertinya beliau masih ada kendala di jaringan, Pak Musli. Iya, iya. Iya, iya. Bentar. Kayaknya iya. Bentar, aku tanya dia deh. Iya. Ini sepertinya beliau-nya keluar. Kayaknya ntar, ntar coba. Oh, iya, dia. Oke, ya, kita break dulu lah, bisa minum. Iya. Oke, saya ingatkan kembali, ya. Iya, boleh yang mau ke belakang. Oke, saya persilahkan. Aditya, jangan lupa, silakan bertanya ya. Tuliskan di kolom chatnya saja. Kalian bisa menuliskan dalam bahasa Inggris, atau langsung menuliskan bahasa Indonesia. Nanti akan kami bantu untuk menanselatkan, menanyakan kepada beliau-nya. Jangan ragu dan sungkan, ya. Oh, iya, dia tanya nih. Sorry about that. Did the launch signal? Yes. Okay, hello. Oh, iya. Sorry about that. No, it's okay. Sorry, sorry. So, let me hear my screen again. Okay, so, like I said, learn how to ask questions. We learn how to ask questions in the bachelor's degrees. And after that, if you want to go into the master's degree, we need to know how to find the questions. And you need to ask questions to your professor so that you can discuss the program, what you want to do. So, I think it's a good start to learn how to ask questions when you're in the college. And, like, when you're in internship, you also need to ask questions because if you don't ask, no one will help you because they don't know what help you need. How help you need. So, learn how to ask questions is very important. You can find different, different sources. So, just remember, learn how to ask questions. Even if it's a, like, a stupid question, but I think it is better than if you don't ask anything. So, learn how to ask questions. And, in the challenges, learn how to cope with different types of people. Like, in the nursing program, we learn how to help people in the holistic healthcare. We need to take care of their, not only body, to give them their mind for the sociality support. For the sociality support. Okay. So, for their faith. So, I think, learn how to cope with different types of people is important. Like, the psychiatric internship, you can learn a lot of this. is how to use some skill to communicate with different people. Like, for example, for me, when I do my, take my internship in the psychiatric department, I learn how to use this skill on passion. But, and also, I use this communicative skill to my family. I mean, if you can, if you can talk with patients and to take, to take what, what you want to know, so, you can, you must can communicate with your, with our family. Right? Because I think the most difficult people to communicate is our own family. I mean, like, sometimes, because we are the children, that we're always, they're our father's and mother's children. So, I think, just put this skill in your life, not only just in your, in your professional style. You can learn more. Because, the, life experience is important than you learn in, in a class. Like, you can learn every knowledge in the book, but you can learn another knowledge in your life. in my way, I think, just, talk to people or just check with people. You can, I can learn a lot of their experience and, just, find a way to, learn how to cope with different types of people. It will help a lot in this. and, is there any question in this part? Did Mr Scott ever feel unable to do courage back? Feel unable to do that? Then, what did Mr Scott do at that time? You mean, feel unable is mean what kind of situation? I think maybe because of not all of them can attend the class directly, so they just got the online class, maybe, how to face this situation during this pandemic. Okay, sure. So, I think learning, learning in this situation, I mean, learning is not limited by place. I mean, learning is kind of unique motivation, even if you don't have any resource. If you want to make motivation, you can find your own way to learn. So, like, this pandemic, we can go to school, but we have internet. You can learn on internet or even through the internet, you can call your professor or some professional people. There's a lot of resources on the internet, but, you know, like, you need to transform this knowledge into the practice, like, you need to let your knowledge to release, to let them in, use them in your life. I think that there's a question. How do we know we, how do we know we are, we, did I, did I understand what I learned? How do we know that I understand what I learned? I think there's an important part, is that do you have any special tips to leave the world of college with enthusiasm, especially in the world. This one is very hard and lazy. Yes, I mean, yes, that what I said, just try to just try to I think sepertinya Mr. Scott sedang bermasalah kembali dengan sharingannya. Hello, Mr. Scott. Okay, kita tunggu dulu ya untuk beliau biasa join lagi ke kegiatan kita pada pagi hari ini. Sorry, again. Okay. It's okay, you can continue. and what I said that I feel boring and lazy when I was studying. I asked to the professor and they always give you some advice and that very helpful. Like you need when you starting in you need to make your own case like when you study in the system in your body like body existence you can imagine that there's a patient you just make your own story there's a patient who has heart attack or something disease you are studying the anatomy or the physiology or something any kind of basic medical science you can put your own case or you can tell your own story you can just put it in your mind you don't need to write it down or even you can put it in your mind and how can I explain to them to my patient to educate our patient so if you can educate your patient that means you know you know how to use your own words so like if you read a lot of books but you can't use your own words to say it I think it's you didn't learn anything so this is my advice that you can use your own word to say to say what you learn and you can imagine some situation to connect your different part of basic science method or even basic medical science or even the nursing science this is my advice is that clear or you have another question yeah i think i'm going to continue yeah you can continue so in this part i like diversified development of nursing i mean if you if we starting nursing we can we have a lot of we can have different choice but first you need to complete your nursing education even if you can go to the hospital for clinic to have some experience so like me even because i have the experience the fitness instructor experience in my third grade so after i graduate i start to think about one thing is this is fitness instructor work fitness instructor can i live in this career or if i can't i think i will definitely be a nurse first and i'm not and found that there's other friends who study nursing he or she go to after they work as nurse they also go to learn how to be a parent or flat tendon and the nursing experience will give you a lot of bonus on this career and some people who work as nurse after that they will go to work as clinical research associate at CRA like they want to do some research in the hospital or in the medical so and some of my friends after they finish their education of nursing they go to progress their knowledge in art therapists so I mean nursing is not only work it's a basic thing in people like what we say the holistic healthcare it's very important it's very important in the holistic healthcare like in every kind of or every kind of profession we if we are dealing the human problem like fitness instructor or art therapist we don't we are not dealing with the pathology we're not dealing with the disease we are dealing with the human so human is not only body they have their mental problem or they have their social support problem in every kind of situation so I think nursing is not only the for me nursing is not only the work or career basic things that I can use this profession to any kind of it's very useful so in the last in this part I want to I want more information like be more open-minded more open-minded just do not let the knowledge limit your curiosity like I'm not mean the knowledge is bad I mean when we know more when we know more we think less like for example my father have diabetes and I know the knowledge of diabetes when I talked to him he don't want to listen to me so after that I just talked about I just see him as a disease not a human so I think that it's very terrible things you know when I know the diabetes knowledge but I forget what my father truly need I lose my curiosity to find out what my father truly need so sometimes it depends the structure but sometimes they will limit our our frame to limit our curiosity so I think being more automated is much more important in learning and second target if you target it clear things stay hungry stay foolish like skip jobs but if you haven't found your target yet do one duty and prepare yourself to wait for every opportunity so in this case I'm not saying that you must find your target target is kind of choice it's not must it's a choice so if it's clear it's great if it's not clear it's okay because you still need to you still have some duty to do and you still prepare yourself and if there is any opportunity when you prepare yourself in a good way you can catch that opportunity and you won't lose it so like target a lot of people will think target is kind of have some target and after I found this target I need to find another target and in your life you always find another target but we can't focus on right now so I mean target is not must it's a choice if it's clear stay hungry stay foolish if it's not you do cheat and prepare yourself to wait for every opportunity so have you been failure mister how do you deal with your failure oh this is a good question okay always failure I got bullying when I was junior high school junior high school and my relationship with my with my freshman it's not good when I was in junior high school or even my school my education school in senior school I I am the last one in our class especially my English my English score I didn't get 60 I didn't get I didn't get test when I graduated from my senior high school okay in my senior high school I did everything I can I go to find another teacher to ask questions I go to another education place to learn same things but I just can't I just can't test this situation but I think in that time I just think it's kind of the problem of mine I think I just do a lot of methods but why I can't do well so now I found there's one thing it's very important when like you said how to deal with my failure failure is a process and it's the thing that you must meet on it and when you face it and you deal with it and you go through it and you find another failure so don't be afraid to find failure or or even you find failure because failure gives us chance to make us better and it's not easy but it definitely it's not easy it's definitely not easy but if when you when you face it you learn how to deal with it it's the most important part that you learn how to deal with it the failure and the success is not important the most important thing is that what did you learn in this process you have some tips for you to encourage yourself I won't say never give up I mean sometimes like for my example I just I just try too hard to change everything so that makes me feel a lot of great pressure so sometimes we need to know what time we need to give up what time we need to change our methods when so so how to encourage myself I mean just I think the first the most important thing is your health your physical health if you have the normal or regular lifestyle your body will feel good and if your body feel good you will have enough oxygen to your brain and if your brain has the oxygen it can have function the better function so lifestyle is the first we need to we need to we need to we need to deal with a lot of people say that oh I can't do this I can't do that but I'm not going to tell you you need to you need to change your lifestyle immediately give yourself some faith some times to let yourself change in this process because that lifestyle is the success or failure lifestyle is kind of the end of the end of things the most important thing is that how do you learn in this process in this lifestyle changing process so I think in everything we can we can say that just focus on the process what do you learn in this situation not the end of the things okay so is that did I answer your question so the your body is the most important thing important things don't waste it and the second give yourself some part to enjoy the process not do not never never said I want to change myself immediately like you won't you can't study for the best score immediately you have to you have to learn that process no problem that's a good so there's any so there's any things you guys want to share or you guys want to ask okay thank you very much mr scores for your presentation and some of the student asks in bahasa so i will translate some of the chosen question okay the first from firley as he okay she asks to you have you ever faced the difficulty about in your subjects during your college life so she mean you mean that the difficult on learning right yes i can say that i i meet every kind of difficult things like you know my when i was studying nursing my score i just hit my score in 17 yes 60 to 17 in this range because in that time i don't have any i don't i don't have any target in nursing i just think like what i said i don't know why i need to learn the subject i think it's useless in my life so 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 even my my biology got failed in my first semester but in my second year i found the way to deal with it like what i said just put it in your life like like try to say try to say what you learn like you have friends right you can you can discuss with your friends or like ask him a question ask him or her a question at the same time you not only learn how to ask questions you also learn how to use your own words to say what you learn and i think it's very important in this case because eventually we need to educate our patient or even discuss with other professional file so if you don't know how to ask questions also you don't know how to say into your words in clearly way you can't survive in this society right because communicate is the first thing when we get along with another person or people so ask questions and use your own theory way i think in these two things you can use this method on your subject not only just remember into your mind just try to speak aloud try to say it to discuss it or try to make this science to be more common i mean i always try to share my knowledge to my parents my family and they will find that wow you can say a lot of things in the easy way and i can know what i'm talking about and in this case if you can do on this state i think you 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 are you success you get a lot of you are success you success a lot because this is what we are going to do in our career and if you can put it in your life it's easier because you do it every day every day not only when not just when you are studying you don't need to take another time to study things you can you just put it in your life because we are learning human body and the body is the best basic things in our life okay so this is my advice my advice okay thank you Mr. Scott jadi ade-ade advice dari Mr. Scott disini kalau kalian menghadapi kesulitan selama kalian mengikuti program yang ada di keperawatan kalian bisa bertanya kepada teman atau kepada dosennya atau bisa juga kepada kakak tingkatnya gitu jadi setiap ada kendala usahakan kalian bertanya jadi jangan menerka sendiri jadi kita bisa sharing ke teman-temannya yang lain kalau ada misalkan kesulitan dalam mata kuliahnya atau kehidupan di kampus gitu oke i think there is another question from the student because we have some limited time so i will just give you one question this is about the opportunity to work a board like for example they want to maybe in Taiwan as a nurse is is there any nurses from another country who work in Taiwan okay so before i answer this question i give some advice before this i want to say that if you guys have any question that i can answer right now maybe you can send your message to Moosley and me and let me just give me some time so thank you and in the question i think like it's like i want to like if like this question like if i can work in US or working a nurse right i mean i found that i i i i do some research i found some resources i found that it's a common place for things first thing you need to we you must have the nursing in the clinical or in the hospital in your own country at least at least two to three years and after that a lot of country need you to to join their educational system first and later if you found your educational system in that country you can find a job in that country but it's it depends on different countries like US it's quite difficult to find jobs if you are a foreigner in Australia it's easier because if you have experience you can get enough of the bonus when you go to find a job there but first you also need to study there in Taiwan I'm not sure about you just come here and work work immediately but I think the best way is that to learn I mean the best way is that just work in your own tree to get more experience in your country and when you have this kind of experience in two to three years maybe you have different thoughts you have different kind of target or purpose that you want to learn more or you want to you want to know more so I mean right now why I want to go back to school again because during I I'm working as a business instructor I found a lot of questions I want to figure out so after I become instructor in four years after this four years I just thinking about I want to go back and learn and in this situation I have enough motivation to learn in everything and if you have this motivation on learning it's not difficult for you to find a good job in that area because you have motivation in everything you have patience patience yeah not patience you have patience so I think if you want to come to Taiwan to work as nurse or you want to stay here I think there's a way that you can take advice like you can work as nurse in your home country and after two to three years you have some working experience later you can think again what do you want and that's the question we ask what kind of lifestyle you want to live at the present stage like after you work two to three years you can ask again this question do you want to live in Taiwan or do you want to work as nurse or do you want to learn more in the master degree so I think it's a good question for every stage and yes like what you asking about to come here to work or I think there's a lot opportunity for you but in the you have to know that you need to have enough experience or enough ability to prove that to prove to other people that you have you can you can come you can come to you can join them because in this society it's very cruel they always want to know what can you give them so I think it's the way just prepare yourself like what I said prepare yourself in every stage if you have your target just do your duty that you can do your own duty like work as nurse for the three years and prepare yourself and to wait for every opportunity so I think there's a lot of chance you can come here and welcome to come here to join us yeah okay thank you Mr. Scott okay maybe last but not least would you like to give us some according to you as a fitness instructor about the healthy to us to maintain our healthy in Indonesia during this pandemic era would you like to share your or give us the maybe some suggestion to us okay okay good question and let me think about I think we can go back to the okay I think we can go back to our lifestyle like we use our we have we on our daily life we work we do anything except we just I mean exercise maybe just 10% in one day you know like two hours or one hours but we need to work we need to do anything on our life in 90% so if you are a student maybe you need to sit on the chair for a long time or you can just do what I do I always stand up to study because I know if I sit down I always want to sleep like what I said our ribcage gets limited the lung if we have bad position so in other case I always in this case I always stand up to study and do a lot of things this is my case but you can just take it and advise and so I mean we can deal this problem in our last stuff like two things just remember the first thing is that don't let your knee to stretch I mean to extension like you can now you guys can stand up and just feel when you stand up when you are standing there your knee is bent too straight or there's some angle in your knee you can try this position so if you if you find that now when you stand up your knee go this is your tibia and this is your femoral so your knee is here your joint is here so when you stand up when you always get this one you will let your you can take one breathe when you let your knees straight maybe you can find that your breathe is much much it's not deep it's very slow you can't breathe easily your breathe just up it's in your upper chest right so just relax your knee or even your belly or core just relax then and maybe you can feel that when you relax you can feel that your weight will come down to your not just in your joint your knee right so now you can try these things when you make your knee straight you will find two things three things one is your breathe you can't breathe well second you will find your knee is quite tight uncomfortable and third maybe you will find your lower back or even your upper back or your knee is altered so now just try to relax to let your strength underground like you know like a seed when we want to plant seeds they always have their I don't know how to talk I don't know what the name is but they always have the they always go down first and later they will have their go up so like we just like the plant we always make our knee too straight and our will always on our joint so just try to make your joint relax don't have your knee okay just don't have your knee and feel the feel the feelings between feet and the ground okay this is the first piece and the second thing is that just remember to take a break I mean we we have the class in 45 minutes to one hour right and we will take a break later like maybe 10 minutes so I not I not say that you have to take the rest for 10 minutes just like now I'm just sitting here maybe I can just stand up and just stand up and step some step step few feet and sit down and this is the way to let your muscle not to not not don't let them be too tight so just need to take a rest especially when you graduate from school when you work in like the professor everyone is very busy right but I mean we know we need to take a break when we are studying but we ignore take the rest when we are working right so I know it's very busy in this society but just remember give you some time to rest or just move your ass to don't let them a lot of pressure on the chair yeah so don't stay so the second tip is that don't stay in one position too long like maybe 45 minutes to one hour you need to change your position okay it's the lifestyle because we use our body lifestyle 90% but if you ignore this 90% and you just want to do 10% exercise I think it's not logical so I mean I think it's the way to give you guys this tip to make yourself more healthier yeah to make yourself more healthier to change your health in your lifestyle not just not change yourself in some exercise no lifestyle is much more important it will influence influence more than exercise or any kind of any kind of piece of tips so just careful in these two situations and and the regular lifestyle saying this is enough for you guys to process you know we don't like what I said we don't want to change immediately immediately we need to change in the process give us some time and just need to take a rest sleeping is not a rest rest is that your mind is it's relaxed okay your mind is relaxed so this my advice just give you to to give this some advice for you guys okay thank you Mr. Scott for your tips jadi tadi ada beberapa tips dari Mr. Scott bahwa kita selama saat ini dengan keadaan pandemi seperti ini semuanya kita belajar dari rumah melakukan aktivitas dari rumah misal kalian ada kelas online usahakan misal kalau kelasnya itu berjam-jam ya kalian jangan stay saja di satu tempat gitu kalian boleh olahraga ringan lah liter exercise jadi untuk istilahnya adalah kita melatih otot-otot kita agar tidak terlalu kaku dengan duduk yang terlalu lama seperti itu kemudian lifestyle kalian juga harus perlu untuk diganti ya mungkin yang dulunya kurang olahraga makan-makan yang kurang sehat sekarang kita harus merubahnya untuk mehatan kita bagi bagi kalian yang belum bisa terjawab pertanyaannya karena waktu kita masih ada satu lagi pemateri maka nanti kalian bisa mengajukan lagi pertanyaan kepada Pak Musli ini terima kasih dan jika masih ada pertanyaan kalian bisa menulis pertanyaan kepada Pak Musli jadi Pak Musli akan memberikan pertanyaan kepada Pak Scott oke apakah kita perlu berfoto bersama bagaimana Bu Ilah of course Bu Ilah ya oh ya oke Mr. Scott before you leave this zoom oke we want to take a picture with you with the all yeah we will by virtually just the screenshot this screen oke oke which the screen is that not this one the screen would you like to close the screen sure find it find it sorry I will give you the the number like 1, 2, 3 and you can just post everything that you want oke so I need to change any speed no no it's okay it's okay 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 let's take a turn on the camera okay just look at the camera 1, 2, 3 1, 2, 3 and once more okay just 1, 2, 3 okay i think i think i think that's enough okay thank you so much thank you so much yeah thank you very much mr scott maybe you can leave this zoom and to your anything that you want in there and we would like to say thank you very much for coming enjoying to give the motivation to all the freshmen students okay this is my pleasure thanks thanks a lot okay thank you mr scott you're welcome see you guys see you see you bye 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 okay kita langsung saja ya bu risa ya ya langsung aja bu dia sudah live ya bu ya oke oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jadi kita lanjutkan lagi ya untuk pemain dari kita yang kedua kita akan sedikit sharing dari Bapak Muhammad Musli beliau adalah salah satu dosen kita mungkin kalian belum bertemu ya insyaallah nanti kalau kalian di semester akhir insyaallah ketika beliau sudah lulus akan kembali lagi ke Indonesia dan akan mengajar kalian gitu nah sebelumnya saya akan membacakan CV beliau Bapak Zaki atau mungkin beliau beliau dulu S1 nya dari Universitas Air Langga kemudian beliau melanjutkan S2 nya di Master of Science di School of Nursing Taipei Medical University dan beliau langsung di tahun 2019 setelah beliau lulus beliau melanjutkan di PhD student di Taipei Medical University sekarang sudah tahun kedua kemudian ini adalah riset-riset beliau mengenai knowledge, attitude, and practice of Indonesian residents toward COVID-19 across sectional study and then the psychometric properties of the internalized stigma of mental illness for ISMI in Indonesia and then the construct validity of the Rosenberg self-esteem scale in Indonesia passion with schizophrenia and psychometric properties and relationship of severity self-esteem self-efficacy yang bisa dikaisar sedikit ke kanan pak self-efficacy and oke saya akan membacakan langsung dari pengalaman kerja beliau ya tadi beberapa riset beliau nanti bisa kalian belajar sendiri kemudian ini adalah pendulu beliau dulu dan saat ini menjadi tenaga pengajar di School of Nursing Faculty of Health Science dan sekarang beliau menjadi part-timer di meta-analysis research project research by the advisor jadi beliunya bekerja bersama dengan profesornya untuk melakukan riset ini adalah leadership dan organization beliau pernah menjadi head of student legislative organization head of advocacy advocation president of nursing student association peer mentor and then head of speaker beberapa training kemudian beliau juga di tahun 2017 hingga 2018 beliau menjadi president of indonesia muslim student association di TMU kemudian menjadi anggota dari BAMUS atau BAMUS dari PPI atau persatuan pelajar Indonesia di Taiwan kemudian di tahun 2017 sampai sekarang beliau menjadi student and public relation affairs for Muhammadiyah community learning center jadi Muhammadiyah Taiwan memiliki salah satu pusat kegiatan pelajar masyarakat di sini beliau menjadi student and public relation kemudian di tahun 2018 sampai sekarang beliau menjadi kepala dari tabang Muhammadiyah Taiwan bagian utara kemudian beliau di tahun 2019 sampai Juli menjabat sebagai vice president dari Indonesian Student Association in Taiwan di Juli sampai sekarang beliau menjabat sebagai ketua PPI Taiwan kemudian beberapa volunteer work seperti beliau menjadi tutor di Muhammadiyah community learning center di Taiwan sejak 2017 hingga sekarang kemudian beliau juga menjadi medical team sejak tahun 2014 berikut ini ada kontak-kontak beliau jika kalian mau di beliau dipersilakan Pak Musli untuk mempersikat waktu saya berikan kesempatan kepada Pak Musli untuk menyampaikan materinya kepada adik-adik jika kalian ada pertanyaan boleh nanti kalian raise hand kemudian bertanya langsung atau kalian mau cat di kolom cat yang ada gitu ya oke jangan lupa kalau di mood speaker apa mic-nya biar tidak masuk berahkan Pak Musli sewaktu saya berikan kepada jenis oke terima kasih Bu Alif thank you for the opportunity good morning everyone selamat pagi Bu Ila Bu Risa dan Bu Alif dan serta teman-teman sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini ya sakit Pak tadi Scott bilang terima kasih dan sorry tidak kontrol waktu jadi melebihi waktu yang seharusnya disediakan tapi gak apa-apa insyaallah ya like seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Alif ya selaku moderator tadi sudah disampaikan juga sebelumnya saya ingin memperkenalkan jadi teman-teman mungkin ya mungkin belum kenal sama sekali dengan saya nama saya Muhammad Musli saya faculty member ya dosen lah di Prodi Keperawatan VKSUMM saat ini sedang mengambil S3 di nursing juga di Taiwan gitu ya nanti kalau adik-adik sekalian yang tertarik setelah menyelesaikan S1-nya pengen study approach ya going approach and then you're thinking globally kamu bisa sekolah dimanapun selesaikan dulu studinya di VKSUMM di Prodi Keperawatan terutama pertama-tama selamat karena sudah officially ini sudah officially ya ibu ya sudah tergabung sebagai keluarga besar Fakultas Ilmu Kesehatan khususnya di Prodi Keperawatan S1 teman-teman saya pikir ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kalian bisa belajar tentang keperawatan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu baik berikutnya hari ini saya akan sedikit sharing juga tentang tadi yang disampaikan di awal Pak Adekan menyampaikan tentang COVID-19 pandemic is it a challenge or opportunities for us jadi hari ini saya mencoba untuk berbagi tentang tantangan dan mungkin juga kesempatan bagi kita semua sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang mahasiswa keperawatan how to deal with this situation sebentar saya share dulu oke 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 wait 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 a minute bentar teman-teman bisa lihat selat saya enggak kelihatan Wila kelihatan Pak sip ada suaranya ya Pak videonya oh no no enggak ada oke oke sorry emang enggak ada suaranya sih ini baik jadi saya mencoba untuk mengambil sedikit topik tentang step up to the challenge and opportunity during pandemic of COVID-19 sebagaimana yang kemudian disampaikan Wila di awal kita tadi tentang topik besar di suisi kita pada hari ini adik sekalian sekarang adalah kalian semua adalah mahasiswa keperawatan jadi kalau kita ingin tahu sebenarnya sebenarnya keperawatan itu apa sih nursing itu apa sih gitu gitu ya jadi dari ICN ya International Council of Nurses tahun 2002 bilang menyampaikan bahwa nursing encompasses autonomous and collaborative care of individuals of old age families group and community seeks all well and it all setting jadi tugas kita sebenarnya adalah bagaimana secara mandiri ataupun kolaboratif kita bisa merawat seorang individu dari segala usia keluarga kelompok maupun komunitas baik yang sakit maupun sehat dalam situasi apapun begitu itu adalah keperawatan nah selanjutnya adalah tentang perawat itu sendiri perawat itu apa perawat itu adalah a person who has completed a program of basic generalized education nursing education and authorized by appropriate regulatory authority for practice nursing in practice nursing in his or her country jadi perawat itu adalah seseorang yang telah menyelesaikan program dasar atau generalized nursing education yang kemudian authorized by the appropriate regulatory authority to practice artinya ketika seseorang sudah menyelesaikan pendidikan keperawatan kemudian nanti kalian akan lulus dan harus mengikut uji kompetensi you have to pass the examination to get your certificate jadi kalian harus lulus tes ujian nasional untuk mendapatkan STR sehingga kalian nanti bisa practice in his or her country itu adalah seorang perawat nah atau perawat itu siapa sih gitu ya perawat itu adalah ini loh teman-teman patient patient kind caring trained professional who focuses on the needs of others a super superhero so congratulations all of you will be a superhero in the future I think ya karena kalian nanti lulus dari S1 keperawatan ke SUMM tentu akan menjadi seorang superhero gitu ya jadi selamat nah ini adalah juga kira-kira apa sih tugasnya perawat itu berdasarkan ICN tahun 1987 the nurse is prepared and authorized to engage the general scope of nursing practice termasuk di dalamnya adalah promosi kesehatan pencegahan penyakit merawat pasien yang sakit fisik maupun mental termasuk orang-orang yang membutuhkan kondisi khusus gitu ya disabled people dalam semua rentang usia and in all healthcare and other community setting di dalam segala macam bentuk setting pelayanan kesehatan baik itu hospital community based atau yang lainnya kemudian to carry out healthcare teaching participate fully as a member of the healthcare team karena nanti kita anda akan lulus dari S1 keperawatan kemudian akan bekerja sebagai seorang perawat di rumah sakit maka kalian akan menjadi full member of healthcare team and then to supervise and train nursing and healthcare auxiliaries and to be involved in research nah ini yang juga paling penting di akhirnya bahwa sebagai seorang perawat nanti ketika kalian kuliah tentu akan mendapatkan berbagai macam pembekalan atau pelajaran atau mata kuliah tentang research salah satunya yang nantinya itu kita bisa gunakan ketika nanti sedang dalam proses pendidikan atau nanti saat sudah lulus sebaik nanti bekerja sebagai seorang perawat atau melanjutkan studinya kejenjangan lebih tinggi maka research ini menjadi bagian dari yang terpisahkan dari pendidikan keperawatan nah sekarang pada kondisi COVID-19 tadi Pak Dekan Pak Fahki telah menyampaikan bahwa ini menjadi tantangan atau menjadi kesempatan nih begitu ya jadi kalau kita bisa bilang COVID-19 pandemic itu sama dengan moment of science artinya adalah ini benar menjadi tantangan begitu ya karena we never have any experience to face with this situation kita gak pernah punya pengalaman di Indonesia bagaimana kita menangani kondisi pandemi seperti saat ini begitu kalau kemudian tadi disampaikan banyak sekali kasus positif COVID-19 di Indonesia bahkan sampai lebih dari 300 ribu begitu ya karena we don't have any experience before kita gak punya pengalaman untuk menangani kondisi pandemi seperti ini sebelumnya dan kita patut untuk belajar ke siapa ke negara-negara yang sukses mengatasi kondisi-kondisi pandemi seperti ini seperti Taiwan Vietnam dan lain sebagainya begitu ya opportunity-nya adalah moment of science kita punya banyak kesempatan untuk mengembangkan riset di bidang keperawatan tentunya atau mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan layanan keperawatan di rumah sakit misalkan kaitannya apa kaitannya dengan kondisi yang sekarang ini begitu tentu dengan adanya COVID-19 baik di ranah praktis ya di rumah sakit ataupun pendidikan ataupun riset itu banyak sekali kesempatan yang bisa kita lakukan nah ini adalah saya hari ini akan mencoba membagi tentang challenge and opportunity kita berkaitan dengan kondisi COVID sekarang baik dari ruang lingkup praktis di hospital atau pendidikan atau research begitu ya nah some of the common problem faced by nurses across the country in the current situation are jadi sekarang beberapa masalah umum yang mungkin dihadapi oleh banyak negara pada kondisi saat ini yang disebabkan oleh COVID-19 misalkan short age of experienced nurses in the hospital and clinic semakin apa namanya pengalaman perawat di rumah sakit terutama untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan COVID-19 kalau kemudian kita mau throw back to Indonesia begitu ya saya pikir yang tadi saya sampaikan kita belum punya experience yang banyak kondisi seperti ini short age of personal protective equipment essential to prevent the spread of infection such as masks ini sudah dulu kalau mungkin di awal-awal COVID-19 ada di Indonesia kita sudah sering mendengar bahwa oh masker lagi ini nih lagi terbatas di Indonesia atau bahkan harganya menjadi melambung berkali-kali lipat begitu ya atau bahkan kalau diingat ingat gak tadi dulu sempat banyak di berita begitu ya banyak kawan-kawan kita di rumah sakit yang kemudian kehabisan kehabisan alat pelindung diri gitu ya PPE-nya gak ada ada yang pakai akhirnya pakai jas hujan dari plastik begitu ya karena apa ya karena terbatas begitu ya mana rumah sakit di Indonesia atau di rumah sakit di tempat kita yang kemudian memang dia provide fasilitas karantina untuk penderita COVID gitu misalkan bahkan kemudian banyak sekali rumah sakit rumah sakit yang atau tempat-tempat yang sebenarnya dia bukan rumah sakit tapi di setting sebagai rumah sakit tidak permanen begitu ya tidak hanya di Indonesia tapi di beberapa negara juga melakukan hal yang sama gitu physical exhaustion and mental stress because of working in an unpredictable situation tadi ada yang bilang misalkan kuliah seperti lewat Zoom atau online course itu melelahkan gitu ya boring and lazy because of the situation iya gitu melihat laptop begitu mendengarkan dosen berbicara dari jarak jauh itu juga membosankan iya benar gitu ya makanya kita capek gitu capek ya physical and mental physically and mentally exhausted gitu ada juga mungkin yang kerjanya akhirnya menjadi work from home gitu ya ada beberapa juga yang akhirnya di bidang keperawatan yang teman-teman kerjanya pun bisa menambah gitu ya working timenya bisa memanjang yang mungkin cuma dinas 8 jam akhirnya menjadi 10 jam atau 11 jam dan lain sebagainya gitu ya lack of insurance coverage i think kalau di Indonesia kita punya BPJS gitu ya tapi mungkin juga tidak semuanya BPJS safety of families member kemudian ada juga lack of counseling in distress saya menjadi ingat bahwa dulu di awal-awal COVID ini rame di Indonesia teman-teman saya yang kerja di rumah sakit ada yang cerita begini saya itu capek ya gitu ya harus teman-teman atau pasien yang saat ini sedang positif COVID di rumah sakit sementara saya nggak bisa pulang nggak bisa ketemu keluarga ada yang cerita I want to marry aku mau nikah nih aku mau nikah kalau ngarawat begini terus gimana dong ada yang bilang ada yang sibuk tiap hari mau berangkat ke kantor mau berangkat ke masakit itu akhirnya menangis karena kenapa anxiety depression because of this COVID-19 gitu ya karena kondisi begini terus akhirnya mereka cemas depresi juga tiap hari ngerawat pasien yang jumlahnya tidak turun gitu ya communication terbatasnya adanya jarak komunikasi antara pengambil kebijakan di rumah sakit dengan perawat atau pimpinan-pimpinan keperawatan di rumah sakit sehingga keputusan itu menjadi tidak langsung bisa kita terapkan ataupun jangankan di rumah sakit dari mungkin pemerintah sebagai pengambil kebijakan kesehatan dengan autoritas kesehatan yang ada di Indonesia juga agak melambat ya misalkan begitu ada juga tentang inadequate supportive service such as food and other facility while on duty and involvement of worker union and politicians with service motives ini ya kita gak usah cerita tentang ini lah mungkin diberita juga banyak gitu ya sedikit saya ingin cerita beliau sayang pun adalah presiden Taiwan perempuan Chen 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 adalah wakil presiden yang kemarin hari Senin saya ikut international simple of covid-19 juga beliau salah satu pembicara walaupun sekarang sudah tidak jadi wakil presiden ya sudah ganti tapi banyak berita disebutkan bahwa ini adalah trio yang sukses membawa Taiwan menjadi negara yang berhasil menangani covid-19 gitu ya basicnya apa basicnya wakil presiden ini adalah seorang akademisi saintis peneliti memang gitu ya jadi memang segala artinya begini pengambil kebijakan kita pengambil kebijakan yang berkaitan dengan negara itu serahkanlah pada orang yang memang dia mengerti akan kondisinya gitu ya jadi kalau kita berbicara masalah kesehatan ya serahkan kepada menteri kesehatan gitu misalkan begitu sekarang coba kita ingin membahas satu persatu ya teman-teman sekalian tadi kalau saya diawan menjelaskan tentang bahwa challenge and opportunity kita akan kita divided into three section practice education and research the first one is practice nah sekarang ini adalah beberapa kalimat yang berupa keluhan sebenarnya dari beberapa perawat di beberapa negara begitu yang bertugas sebagai perawat yang menangani COVID-19 ada yang bilang working on the front line passing battles making sacrifice being sacrificed being resilient doing our pit and joining forces mau gak mau ya kita ini bekerja sebagai lini pertama dalam merawat kesehatan kita menghadapi semacam menghadapi peperangan begitu ya making sacrifice kita berkorban atau bahkan juga dikorbankan begitu ya ada juga yang bilang bahwa nursing working 60 hours a week with braces on the bridge of their noses from respirator mask kita tahu kalau di Indonesia banyaknya teman-teman perawat kita yang kemudian bekerja berjam-jam harus menggunakan masker harus menggunakan EPD yang sesuai dengan yang seharusnya dilakukan karena harus menghadapi COVID-19 begitu itu juga ex-housing melelahkan bagi teman-teman yang lain we don't have enough ventilators environmental service team scriming and scriming isolation room all of us fielding phone call from certified family members who aren't allowed in the hospital yang kemudian juga punya masalah ini adalah permasalahan-permasalahan yang kawan-kawan di layanan menghadapi hal semacam ini begitu ya nah jadi yang mau kita diskusikan adalah tentang patient flow nanti kalau kalian sudah lulus ya dalam waktu 5 tahun ke depan misalkan sembari menyelesaikan nanti pendidikan profesi teman-teman akan menjadi perawat di layanan kesehatan atau mungkin bisa menjadi meneruskan sekolahnya begitu silahkan tapi kita akan berbicara dulu tentang patient flow di rumah sakit jadi yang ingin kita kali sebagi adalah 5W 1H why where who what and when and also how begitu ya why they come to you kenapa pasien ini mengapa pasien ini datang ke kita begitu dia datang rumah sakit itu karena pengen apa sih alasannya mengapa sih ada orang datang ke rumah sakit tiba-tiba diantar anak kecil diantar sama seseorang dewasa kemudian di maja begitu misalkan maka kita kan bertanya-tanya why they come to the hospital mengapa mereka datang ke rumah sakit ada apa ternyata ketika kita amati critical thing kita adalah oh ada braces ada memar di tangan-tangannya anak ini ada memar di lahirnya misalkan oh mungkin ini kita curiga dia physical abuse gitu ya dia lagi di apa namanya ada penelantaran misalkan ada pemukulan misalkan dari seseorang tersebut misalkan kita perlu mengembangkan our critical thinking to be sebagai seorang perawat begitu ya kemudian where are they from dari mana mereka datang begitu ya mereka datang kalau sekarang kondisinya covid-19 oh ini ada pasien ini banyak ternyata dia kita cek oh habis rekreasi ini kemana ke Cina misalkan maka kita perlu oh ini kita harus antisipasi begitu kan maka kita perlu apa critical thinking who are they siapakah mereka what are what they need apa yang mereka butuhkan sehingga mereka harus pergi ke rumah sakit and when they come to you kapan mereka datang ke kita gitu ya how are them ini termasuk situation ya bagaimana mereka datang apakah mereka datang sendirian mereka datang diantar ketika mereka ketika dia datang ke kita kondisinya seperti apa kondisinya sudah pernah di swab sudah pernah diperiksa covid-19 kalau sudah diperiksa hasilnya ada apa tidak misalkan ini adalah salah satu passion flow yang mungkin akan sering adik-adik nanti temui ketika sudah menjadi perawat di rumah sakit berikutnya adalah tentang nurse sensitive indicator jadi indikator dalam proses keperawatan kita yang utama misalnya dari structure process and outcome structure ini dari mana dari supply of nursing staff skill level and education jadi kalau berkaitan dengan indikator keperawatan yang pertama adalah struktur dulu siapa perawatnya di rumah sakit itu tingkat pendidikannya apa saja apakah sudah S1 apakah ada yang belum S1 skill levelnya punya enggak rumah sakit itu kemampuan untuk staffnya bisa merawat pasien dengan COVID-19 misalkan begitu kemudian ada juga proses assessment intervention layanan keperawatan sampai dengan outcome patient outcome that improve if there is greater quantity and quality of nursing care outcome-nya adalah kita meningkatkan layanan keperawatan sehingga ketika ada pasien keluar ya sehat begitu discharge from the hospital ya kondisinya sehat misalkan ini yang pertama struktur misalkan tentang nursing hours per patient sekarang saya tanya begini kalau kita kerja nanti di rumah sakit yang mau kita cari itu apa sih jawabannya mungkin mayoritas adalah gajinya besar I think that's not single factor menurut saya itu bukan salah satu faktor utama yang satu-satunya menjadi alasan kenapa seseorang pengen kerja di ruang sakit di ruangan tersebut misalnya kenapa karena gajinya tinggi no menurut saya bukan karena itu saja disini ada nursing over rate tingginya misalnya begini teman-teman kalau kita melihat ada kondisi covid sekarang banyak kemudian mungkin rumah sakit yang akhirnya membuka tenaga baru kebutuhan akan perawat baru itu besar tapi kalau misal katakanlah tidak kondisi covid katakanlah kondisi biasa saja umum yang tidak ada istimewanya karena covid sekarang turn over rate nya seperti apa ternyata ada ada ini ya sering ya rumah sakit itu keluar masuk begitu si perawatnya ada petugasnya yang artinya keluar itu tidak kerja lagi disitu gitu ini ganti-ganti begitu perawatnya itu perlu kita tanyakan perlu kita antisipasi kenapa rumah sakit ini butuh sekali banyak tenaga sementara juga kalau kita amati ternyata ada juga banyak tenaga keperawatan yang yang pergi atau yang keluar dari rumah sakit ya gitu itu perlu ditanyakan jadi kalau ada ada suatu informasi bahwa kita butuh sekian banyak rumah sakit tapi sekian banyak tenaga keperawatan padahal sudah settle sekali dia sudah punya layanan perawatan yang bagus tapi kenapa petugasnya kok butuh banyak dan kalau kita amati kenapa kok banyak juga ya gitu ya perawat yang mengundurkan diri ya tidak mau bekerja lagi di sana misalkan itu that's a problem sebenarnya ya berarti ada sesuatu kondisi kerja yang tidak bagus artinya apa gaji bukanlah single factor workload buban kerja itu juga menjadi pertimbangan nanti kalau lulus juga perlu diperhatikan gitu ya kemudian ada berapa sih perawat yang sudah register nurse atau misal di ruangan ini berapa sih perawat yang sudah S1 kemudian dia harus menangani berapa orang license practical or vocational nurse berapa sih perawat yang vocational unlicensed assistive awards per day bertugas yang bukan perawat tapi dia membantu melaksanakan proses merawat pasien di rumah sakit misalkan membantu menyuapi membantu memiringkan misalkan itu juga perlu dihitung itu adalah structure move to the process indicator kalau sekarang kondisinya covid ketersediaan ventilator kemudian jumlah staff keperawatannya berapa nursing care di ruang isolasinya seperti apa diagnosisnya bagaimana atau bahkan ada register nurse survey tentang pernah gak perawat yang bekerja di nursing isolasinya selama covid 19 ini ditanya disurvey tentang kepuasan kerjanya atau practice environment scale seperti apa ini kita tahu indikator bahwa memang layanan kesehatan di rumah sakit tersebut bagus outcome-nya adalah kita bisa coba cek ada gak tingkat kecacatan dan kematian ada gak cross infection ternyata awalnya kan kalau kita dengarkan tadi dari pak fakih kan menjelaskan bahwa ada sekian ratus dokter dan berapa puluh perawat ada 90 berapa perawat yang dinyatakan meninggal karena covid-19 artinya ada cross infection disini dari mana bisa jadi didapat dari rumah sakit didapat dari ruang isolasi dimana teman perawat di rumah sakit merawat pasien dengan covid-19 jumlah pasien yang keluar dari ruang isolasi atau hospital itu berapa itu kan outcome-nya kita outcome indikator pelayanan keperawatan kita di rumah sakit apalagi selama kondisi pandemi seperti ini sehingga WHO mengatakan bahwa nursing is ideally forthcoming health challenge multi-morbidity frailty mental health infectious ncd social exclusion and addiction and prevention of and response to the future pandemic ini yang disampaikan WHO sehingga change in working practice is needed jadi perubahan di tempat kerja kita sebagai perawat nanti yang di rumah sakit itu sangat diperlukan artinya siapa nanti rumah sakit mengenangani pasien-pasien dengan covid-19 kemudian kesiapan tenaga atau jumlah tenaga keperawatan atau mungkin dokter juga misalkan untuk merawat pasien dengan kondisi pandemi seperti ini maka itu perlu ada perubahan kemudian kalau tidak semua orang mau datang ke rumah sakit pada saat kondisi seperti ini datang like nightmare kayak mimpi buruk ngapain gue harus ke rumah sakit kalau ada covid-19 mending saya di rumah saja aman bebas jauh dari kondisi cross infection misalkan begitu hal-hal yang mungkin sering kita cek di jurnal ada juga yang menyebutkan tentang tele-nursing is one of the most important technological event of the late 20th century gateway to modern nursing care the purpose of the tele-nursing is to improve quality of are to improve quality of care patient safety and quick access to nursing care by overcoming geographical barriers jadi ada yang sekarang namanya tele-nursing udah lama sebenarnya ya tele-medicine tele-nursing begitu ya pasiennya di rumah saja misalkan nanti kita bisa mengembangkan kita kontak pasien lewat apa social media lewat telepon lewat video call lewat SMS misalkan jadi misalkan pasien ini sakit ini kita video call kita ajarkan bagaimana dia bisa perawatan mandiri tentang lukanya misalkan di rumah tinggal nanti kita perhatikan apakah dia benar ketika dia merawat dirinya sendiri itu juga bagian dari contohnya tele-nursing lewat mana lewat media sosial apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini apa yang kita butuhkan new collaboration and mutual respect into re-energized organizational system and culture that benefit doctor nurses and patient jadi perlu adanya kolaborasi atau kerjasama yang menguntungkan antara siapa antara seluruh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit baik itu dokter nursing atau mungkin juga pasien begitu ya kemudian perlu juga mengembangkan perawat harus dapat should be able to focus on their fundamental purpose of improving the health and wellness of the people's family and communities that they serve jadi harus bisa fokus untuk meningkatkan kemampuan dasar dalam merawat kesehatan pada orang-orang yang membutuhkan artinya pada orang pada individual family or community gitu ya kira-kira sekarang orang sekarang ini pada kondisi COVID-19 butuh apa sih sekarang kita harus paham tentang apa yang dibutuhkan improving skill of nursing care to face with the pandemic situation jadi tingkatkan kemampuan pelayanan keperawatan menghadapi situasi pandemik sekarang kalau kondisinya dibutuhkan banyak ventilator di rumah sakit dibutuhkan perawat-perawat yang memang fokus how to serve the COVID-19 patient misalkan ya sudah kita harus meningkatkan kemampuan kita dari mana lewat belajar membaca kembali lihat di jurnal penelitian kemudian mengikuti training skill agar kita tetap bisa improve pengetahuan kekinian kita begitu ya kemudian ada health education and mental assistance ya yang saya ceritakan tadi perlu adanya kita untuk sebagai seorang perawat nanti di rumah sakit memberikan pendidikan kesehatan kepada siapa at least pada diri kita sendiri kemudian bagi keluarga kita atau juga bagi pasien dan keluarganya lebih luas lagi ke familia ke keluarga dan masyarakat yang lebih luas begitu tentang COVID-19 itu memang sekarang lagi musimnya begitu ya apa yang perlu kita lakukan bagaimana agar kita tetap aman seperti itu tetap harus kita sampaikan sebagai seorang perawat itu kalau di lingkup praktis ya kemudian kita akan move to the nursing education nah sekarang kondisinya adalah kita tidak mungkin atau terhambat ya terhambat untuk bisa kuliah secara offline tetap muka sehingga 100% virtual class and clinical simulation during COVID-19 and until opportunities to return to the school and clinical setting are readily available and considered safe for student jadi sekarang yang diperlukan adalah ya sudah banyak sekali institusi yang mengembangkan metode pendidikannya lewat apa virtual class or klinik lihat video beberapa departemen misalkan di VK di departemennya Bu Alif misalkan sudah ada juga tentang kumpulan simulasi praktikal praktikal tentang keperhatian dasar misalkan kita bisa cek di youtube kita bisa belajar dari sana tidak harus ketemu langsung dengan dosennya tapi saya ingin ketemu pak kuliah dengan online itu membosankan mending aku turn off the camera tak matikan kameranya dimute yaudah dengarkan saja kita sambil bisa tiduran ngapain misalkan sangking bosennya tapi kondisi ini kita perlukan kenapa ya karena sampai benar-benar kita sadar bahwa ini aman untuk siapa untuk student dan juga untuk dosennya untuk sekolahnya consider all virtual class and clinical simulation hours as sufficient to meet program outcome nah kemudian kalau sekarang kita kuliah lewat online praktikumnya juga kita melihat lewat online apakah itu sudah sesuai enggak mencukupi enggak kebutuhan dengan outcome yang akan didapatkan mungkin beda ya pak kalau dulu kuliahnya bisa langsung di kampus sementara sekarang kita harus online sehingga kita tidak ada secara emotionally kita tidak ada keterikatan karena kita hanya online saja enggak masalah sebenarnya tapi juga apakah kemudian clinical simulation lewat video atau virtual class ini sudah memenuhi outcome dari apa yang mau kita dapatkan maka clinical course outcome and objective as defined and program saya pikir semua keperawatan pun kepada kondisi sekarang termasuk di produk keperawatan tentu sudah ada standar procedure yang harus dilakukan selama kuliah online yang akan berjalan ini kemudian ada juga recognize simulation hours as intensive interactive learning worthly of 2 by 1 ratio 2 hour of clinical equal 1 hour of simulation ini ada contoh penghitungan saja sebenarnya contoh saja berikutnya adalah important issue yang perlu digarisbawahi sekarang buat adik-adik sekalian adalah jika misalkan student were exposed to COVID-19 while in a clinical setting the risk not only their health but that of their family misal nanti ternyata kita paksakan yang namanya kuliah offline kita gak ngerti nanti ternyata atau bahkan practice di rumah sakit kemudian ada yang terpapor COVID-19 bukan hanya membahayakan siapa studentnya tapi nanti juga family-nya ketika dia pulang the school also considered that student could face the financial burden of being quarantined without an income sekarang mungkin kalau di Indonesia gak ada misalkan kalau ada yang harus di karantina biayanya dari mana harus 14 hari di karantina tidak di rumah lho pak ini misalkan dia harus ada di layanan yang disediakan pemerintah karena ternyata dia ditengarai sakit kaitannya dengan COVID-19 kita harus memikirkan hal ini juga internasi program contohnya nanti di program profesi nurse if if the student were exposed they would be unable to return to work kalau sudah misalkan saat internship program profesi ternyata kita gak ngerti ada yang terpapar COVID-19 nanti juga gak bisa kembali ke rumah sakit untuk bekerja untuk praktek begitu kan ini juga akan menghambat dan memperpanjang masa studinya itu yang kemudian perlu kita cermati juga sekarang yang terakhir adalah tentang nursing research penelitian di bidang keperawatan ini menarik sekali karena saya pikir dengan kondisi sekarang meng-encourage kita sebagai seorang mahasiswa yang harus berpikir kritis bagaimana kita mengembangkan penelitian di bidang keperawatan khususnya conducting research within pandemic of COVID-19 condition is challenging for several reason jangankan pada kondisi pandemik pada kondisi yang tidak pandemik pun sebenarnya penelitian itu menjadi sesuatu hal yang suatu tantangan dan kesempatan bagi kita untuk mengembangkan keilmuan di bidang keperawatan the role of the research nurse is focused on research delivery with responsibilities including coordination of studies screening recruitment and obtain informed concern dan lain sebagainya hal ini adalah contoh peran perawat dalam proses research atau penelitian jadi bisa mengumpulkan data penelitian kemudian memberikan informed concern tentang penelitian merencanakan intervensinya nanti apa ya yang cocok misalkan pada pasien dengan atau jangankan pada pasien pada orang dengan masyarakat yang sekarang kondisinya COVID-19 begitu kemudian mereka cemas mereka nggak bisa kerja mereka tidak bisa makan sehari-hari bahkan maka intervensi apa ya yang cocok untuk orang atau untuk orang yang saat ini dia sedang cemas dengan kondisi COVID-19 merasa depresi misalkan perlu kita riset tentang kecemasan depresi pada masyarakat umum yang saat ini terdampak COVID-19 kemudian intervensinya mau melakukan apa kita bisa melakukan seperti itu penelitian kemudian the term nurse researcher has often been used interchangeably with research nurse kemudian ini lanjut saja nggak apa-apa National Institute for Health Research recognized that a research active nursing workforce contributes to improve clinical outcome for patient jadi jangan kemudian ketika mengembang keperawatan yang tentunya berkaitan dengan kondisi COVID-19 misalkan apakah itu segedar penelitian selesai tentu saja tidak tapi kita bisa berkontribusi untuk meningkatkan clinical outcome bagi pasien more critical review of treatment option misalkan ada yang meneliti tentang efektivitas obat ABC ditambah dengan kalau di Taiwan di China ada ditambahkan dengan obat-obatan apa namanya traditional Chinese medicine TCM gitu ya dengan beberapa obat COVID-19 mana yang lebih efektif itu kan juga apa namanya kaitannya dengan treatment option artinya ada banyak pilihan nanti yang bisa kita kembangkan berdasarkan dari hasil increasing satisfaction and retention juga bisa jadi bahan penelitian sekarang nih coba deh kita meneliti nih kita kasih questionnaire ke teman-teman yang sekarang ada di rumah sakit yang kemudian dengan kondisi sekarang misalkan jumlah kunjungan pasiennya banyak misalkan atau bahkan menjadi berkurang pasiennya kita coba cek satisfactionnya bagaimana retaknya bagaimana puas tidak dia kerja dengan kondisi yang sekarang itu bisa menjadi topik penelitian yang menarik nurses at the front line of patient care there are excellently placed to identify gaps in clinical practice and develop ideas and strategies for improving the whole care needs of patients yang paling penting adalah kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien jadi ketika kita meneliti tadi kita melaksanakan conduct research kita melaksanakan penelitian kita akan mengidentifikasi kesenjangan gaps antara clinical practice dengan kondisi yang sekarang misalkan gitu dan mengembangkan ide-ide dan strategi untuk meningkatkan layanan perawatan pada pasien banyak hal yang bisa kita butuhkan nah hal yang menarik adalah sekarang banyak sekali beberapa researcher yang juga menjadi isu yang menarik menurut saya tentang translational research apa itu bench to bedside or bedside to bench artinya adalah dari kampus dari bench dari meja misalkan kemudian ke bedside jadi dari research kita kembangkan untuk bisa improve outcome of the nursing care process misalkan atau dari rumah sakit dari bedside kita coba cari topik yang bisa kita develop untuk di penelitian begitu misalkan jadi hal ini menjadi hal yang menarik untuk kita kembangkan terutama yang paling sering adalah bench to bedside jadi kita mencari topik penelitian yang kemudian ini bisa coba gak kita ke rumah sakit apakah misalkan treatment ini cocok gak dengan pelayanan kesehatan yang ada sekarang jadi kalau kita mengembangkan keperawatan atau mengembangkan research di bidang keperawatan artinya kita juga meningkatkan layanan jadi ini yang menarik tadi kalau misal Scott bilang tentang experience dia ketika studi di Taiwan sekolah dulu ngambil satu keperawatan ada hal-hal menarik yang sebenarnya bisa dilakukan jadi kalau gak ngerti ya tanya kalau gak ngerti nanti kalau kamu di rumah sakit itu kalau di Taiwan setahu saya yang dulu ketika saya praktis di rumah sakit begitu kita mau ke rumah sakit itu tidak langsung kita dari dosen memberikan apa tapi kita akan ditanya kamu ke rumah sakit itu mau dapat apa coba kamu list dulu apa yang mau kamu dapatkan ketika kamu praktek di rumah sakit selama satu bulan atau satu semester ini kamu pengen dapat apa tiap minggunya oh pengen cari ini pengen cari ini pengen cari ini pengen cari ini jadi nanti kita akan mencari di rumah sakit enggak ada enggak apa namanya objektif tujuan tujuan pembelajaran yang kita setting tadi itu ada enggak yang kita temui di rumah sakit itu artinya adalah kita di encourage untuk bisa develop apa yang mau kita dapatkan selama nanti kita praktek di rumah sakit jangan hanya kemudian kita praktek selesai oh shift dari jam tujuh pagi misalkan sampai jam dua kalau shift pagi atau nanti sampai jam sekian sampai jam sekian kemudian pulang selesai ya selesai tapi kita tidak mendapatkan meningkatkan pengetahuan kita di bidang keperawatan itu juga menjadi hal yang patut kita garis bawah begitu ya mungkin itu tentang tantangan-tantangan ataupun kesempatan yang sebenarnya menarik untuk bisa kita kita selesaikan begitu untuk bisa kita akan selama proses atau kondisi yang sekarang ini jadi nanti semisal ada di keperawatan jangan hanya kemudian sekolah sajalah kuliah selesai tapi cari apa yang ingin benar-benar didapatkan dari keperawatan kalau kita ingin belajar tentang A cari yang memang kenapa saya harus belajar A apa sih untungnya kita mempelajari tentang misalkan translasyon itu misalkan dan ada banyak cara untuk bisa mengembangkan itu salah satunya adalah going abroad studi nanti kalau semisal sudah lulus S1 teman-teman jadilah perawat yang memang dibutuhkan oleh lingkungan dibutuhkan oleh dimana kita berada kalau di rumah sakit dibutuhkan rumah sakit apa yang dibutuhkan kita jadi orang yang diperlukan sebagai seorang perawat figur perawat yang sebaik-baiknya gitu nanti di komunitas kalau mau sekolah lagi ada banyak kesempatan misalkan ya ada banyak kesempatan yang teman-teman bisa kembangkan di situ ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan the last one going above and thinking globally jadi jangan hanya cobalah untuk keluar dari zona nyaman kita suatu saat nanti kalau teman-teman sudah lulus di luar bisa kita kembangkan seperti yang tadi ditanyakan bisa enggak kita perawat di Indonesia ini kerja sebagai perawat misal di Taiwan atau di negara mungkin itu dari saya terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Musli atas menyampaikan materinya sangat menarik sekali ya tadi sharing dari Pak Musli mengenai seperti apa sih nanti kalau kita jadi perawat gitu ya dari masa kemudian juga mengkaitkan dengan kondisi saat ini gitu sebagai seorang perawat di masa-masa pandemi ini seperti apa gambarannya gitu mungkin tidak asing lagi bagi kita semua mungkin kalau kalian mengikuti berita baik perkembangan pandemi ini di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya jangan pernah takut ya jadi ketika dengan kondisi yang seperti ini kalian takut jadi perawat jangan gitu ya tapi kita harus istilahnya sekarang kalian masih masa-masanya belajar nanti kita akan menjalani pembelajaran ini dengan sangat fun gitu nah Pak Musli ini ada beberapa pertanyaan dari adik-adik gitu yang pertama dari Mas Tovi Rotur Rusli adik-adik mas ini bertanya apa yang harus dilakukan seorang nurse jarang menghadapi masa pandemi ini satu-satu dulu saja ya Pak ya mongga Pak Musli silahkan dijawab Pak Musli mau minum dulu ya oke udah-udah udah-udah minum ya terima kasih Mas Tovi Rotur Rusli salam kenal apa yang harus dilakukan seorang nurse dalam menghadapi masa pandemi banyak ya seperti yang tadi saya sampaikan kalau misalkan sempat mengikuti tadi ya teman-teman ada tiga hal di bidang pendidikan ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan di bidang pelayanan ya kita jadi perawat yang memang sekarang dibutuhkan di masa pandemi apa gitu jadi perawat yang yang fiber perawat yang memang baik apa yang menarik lagi adalah research dalam menghadapi pandemi ini adalah momen di mana kita bisa conduct a research melaksanakan banyak penelitian kesehatan atau penelitian keperawatan sehingga outcome-nya nanti adalah kita bisa meningkat layanan perawatan pada pasien jadi itu banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan selama masa pandemi mungkin itu jawabannya Bu Alif ya oke ini menyambung lagi Pak ada lagi adik-adik yang masih penasaran gitu apakah kita punya kesempatan kerja di luar negeri gitu oke kesempatan kerja di luar negeri saya ingat saya juga kan di kamus juga ada kerjasama juga kan yang di Jepang itu ya kalau tidak salah semoga masih begitu jadi nanti jangan khawatir adik-adik yang sekarang masih mau belajar keperawatan kemudian nanti insya Allah lulus dari satu keperawatan UMM ada banyak sekali kesempatan yang bisa dilakukan misalkan teman-teman tertarik untuk kerja di luar negeri misalkan ke Jepang misalkan ke Australia misalkan ke Arab misalkan ke manapun negara manapun bisa jangan khawatir yang penting adalah nah ini juga yang perlu digarisbawahi jangan hanya nanti ketika kuliah S1 kuliah kuliah yaudah kuliah gitu tapi tidak ada adding value yang perlu ditambahkan gitu jadi teman-teman nanti selama kuliah itu coba cari different value yang bisa saya tambahkan selama saya studi misal kalau memang target jangka panjangnya adalah oh saya lulus S1 dari VKS UMM pengen kerja nih di Jepang pengen kerja nih di Singapura pengen kerja nih di Australia kalau di Australia ya saya kembangkan bahasa Inggris misalkan jangan hanya kuliah 4 tahun profesi tambah 1 tahun misalkan yaudah kelar artinya ada tujuan jangka pendek menengah panjang yang mau dicapai apa kalau pengen kuliah ke luar negeri pengen kerja di luar negeri maka develop your English misalkan kalau ke Jepang maka belajar juga bahasa Jepang tadi sekatkan juga ada liberal liberal force bahwa kamu juga bisa ngambil studi-studi tentang belajar art belajar tentang music atau belajar tentang everything gitu ya artinya ada banyak kesempatan no worries saya kembali kan kembali oke ini adalah mungkin menyambungkan lagi gitu ya bagi ada yang bertanya mahasiswa bisa menjadi relawan bisa bisa banget ya Pak ya banget di Indonesia di Indonesia banyak kok relawan relawan tentang bencana alam banyak gitu ya di mahasiswa juga ada mohon maaf interupsi sedikit Bu Olive mungkin kalau untuk yang pertanyaan mahasiswa bisa menjadi relawan itu mungkin saya bisa membantu menjawab sedikit ya mungkin tambahan ya jadi sebenarnya kemarin waktu kuliah perdana juga sudah Bu Ilah sampaikan ya jadi walaupun status lenda sebagai seorang mahasiswa di UMM khususnya ya saya berjara dalam skop UMM kita tetap bisa ketika terjadi pandemi ini mahasiswa juga tetap bisa melakukan sesuatu ya diantaranya memang ada terbuka peluang untuk menjadi seorang relawan di rumah sakit UMM gitu namun tentu saja dengan berbagai persyaratan persyarat utamanya adalah izin dari orang tua karena memang pandemi ini menjadi salah satu momok ya orang tua itu kalau bayangkan anaknya masuk ke sarang penyamun itu pasti akan menakutkan jadi satu utamanya adalah izin orang tua kemudian nanti sarangkaian sarat administratif dan jangan hamatir di RSUMM nanti tidak akan ditempatkan status mahasiswa tidak akan ditempatkan di tempat yang kontak langsung dengan pasien edukasi promosi kesehatan seperti itu nah nanti akan diakui sebagai KKN saya kira waktu kuliah pendana kemarin sudah pernah saya sampaikan demikian tapi tentu saja ada beberapa persyaratan misalkan sudah masuk ke semester berapa itu ada atau bisa juga seperti tadi sampaikan oleh Pak Mosley kalau ingin menjadi relawan di berbagai event itu biasanya masing-masing bisa masuk di team upkes aktif di team upkes nah itu biasanya nanti akan terlihat banyak di beberapa event bahkan mungkin ke bencana ya sebagai bagian dari relawan di team upkes baik itu saja tambahnya terima kasih sudah lengkap sama Wila ya Pak mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kita tanya mungkin apakah Bu Alif suaranya masih Bu Alif Masih mood ini kayaknya bentar Bu ya sudah Bu sudah Pak Musri ini ada pertanyaan apakah belajar online efektif bagi seorang perawat dari salah satu mahasiswa atas nama WOD Cahyan Nirmala personally ya kalau saya jawab personally apakah belajar efektif saya tidak mengatakan bahwa online itu efektif apa tidak tapi kalau saya personally saya tidak kurang suka dengan online saya personally loh ya tapi pada kondisi sekarang apakah memungkinkan untuk offline kan begitu kalau seorang kondisinya tidak untuk kita belajar offline ya tetap muka maka online is the one of choices satu-satunya cara dari mungkin sekian banyak pilihan nah apakah kemudian itu efektif apa tidak efektifitas ini tentu kita bisa menilai dari apakah tujuan dari pembelajaran itu tercapai kalau kemudian tujuan pembelajarannya adalah agar mahasiswa mengetahui misalkan tentang konsep dasar keperawatan nah kita menilainya dari mana kita kan kalau berbicara efektif dan tidak itu kan ada tolak ukurnya ya kawan-kawan ya teman-teman sekalian maka tolak ukurnya kalau dikatakan efektif dari mana coba sekarang kita lakukan pre-test misalkan misalkan post-test nanti misalkan ternyata setelah kuliah online mahasiswa langsung mengisi ada ya zoom yang kemudian kita bisa option-option apa pilihannya kita voting atau apa saya lupa itu kan bisa kita lakukan untuk bisa menilai apakah efektif atau tidak tapi saya pikir dalam kondisi sekarang online belajar online itu menjadi mungkin menjadi satu-satunya cara ya pilihan untuk kita tetap bisa terhubung secara tetap menghubungkan knowledge environment antara dosen dengan perawat dosen dengan mahasiswa saya pikir begitu satu lagi ya Pak ya ini pertanyaan terakhir ya karena waktu kita juga sudah mulai mepet ini ya terakhir dari Firiza Fitrah adik Firiza menanyakan apakah mengambil beasiswa S2 sesulit yang sering dipicarakan banyak orang terutama beasiswa keluar negeri gitu ya Pak enggak ya Pak ya it's easy it's easy right it's easy jadi teman-teman adik-adik sekalian belajar yang rajin nanti di S1 keperawatan nanti setelah lulus kalau pengen belajar S2 buat target dulu tapi enggak sulit kok ya jadi kalau orang bilang oh saya sudah gini-gini setiap orang punya punya ini masing-masing saya pikir setiap orang punya experience masing-masing ya tapi yang yang pasti adalah opportunity untuk sekolah keluar negeri di negara manapun itu banyak sekali jadi nanti kalau selama kuliah S1 yang punya target pengen studi keluar negeri mumpung masih muda improve your English les bahasa Inggris atau kalau misalkan dosen Wila misalkan Bu Risa atau Bu Ali sering memberikan penugasan jurnal baca jurnal suka-sukalah membaca jurnal itu adalah salah satu cara kita untuk improve skill kita dalam bahasa Inggris jadi kalau ada coba ini analisa jurnal aduh kita pakai bahasa Inggris susah ribet jadi kan itu sebagai kita belajar agar skill bahasa Inggris kita meningkat itu salah satu cara saya pikir nah apakah kemudian itu susah untuk mendapatkan saya pikir enggak susah lah mindset-nya jangan dibuat bahwa itu susah tapi mindset-nya adalah kuliah kita menyenangkan 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 cari beasiswa itu gampang mindset-nya diubah dulu intinya banyak opportunity tergantung kita mau mengambil itu apa tidak ya insya Allah gampang insya Allah itu Bu Ali saya kembalikan oke terima kasih Pak Muzli oke adik-adik sudah ini sudah tiada yang menyampaikan chat untuk pertanyaannya dan saya ingatkan kembali adik-adik semuanya yang ada di sini tolong jangan lupa Bu Risa sudah share form untuk mengisi evaluasi jadi nanti setelah ini kalian jangan lupa untuk mengisi form evaluasi tersebut ya Pak Muzli karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 12 saya akhiri dulu ya jadi pemahaman ini terima kasih banyak Pak Muzli atas waktunya menyampaikan materinya kemudian sharing pengalaman beliau selama bersekolah baik di luar negeri maupun dulu ketika S1 di dalam negeri kemudian pengalaman-pengalaman beliau yang lainnya mungkin di organisasi dan sebagainya nah Alhamdulillah yang berharap yang alamin rangkaian sesi pemahaman materi dari pemateri yang pertama tadi Mr. Scott dan yang kedua adalah Bapak Mullah selesai kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Pak Muzli mau tadi Mr. Scott yang sudah berbagi ilmunya sering pengalamannya kepada kita semua dan juga terima kasih setelah apresiasi kami kepada adik-adik sekalian ya peserta hari ini ya peserta sebenarnya hari ini yang sudah menyimak dengan antusias dan mengajukan pertanyaan dan ikut berdiskusi selama penyampaian materi akhirnya saya pamit undur diri selaku moderator saya minta maaf jika ada salah kata maupun sikap selama saya memoderatori atau memandu acara pada pagi hari ini hingga menjelang siang saya kembalikan lagi kepada Bu Risa selaku MC saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Alif Pak Musli sekali lagi ini ya kita sampaikan terima kasih kepada pembicara pada Pak Musli dan Bu Alif sebagai moderator serta Mr. Scott tadi yang sudah di awal thank you for thank you for your thoughtful and warm contribution to this this lecture we learn so much from all of you and we would love to do again in the future thank you Mr. Musli untuk teman-teman untuk teman-teman silakan sekali lagi diisi ya untuk evaluasi kegiatannya kemudian untuk terakhir sebelum kita penghujung acara ada sedikit closing speech dari Bu Ilah selaku Kak Prodi di sini Kak Prodi PSIKA VKSOMM kepada Bu Ilah kami persilahkan Thank you very much for the opportunity Mrs. Riza and I would like to thank to all of the wonderful people who spoke and present the important presentation for us today I think it will enrich our knowledge and also our vision about the role of the nurse in the pandemic situation and you know that I will give you some important information in this closing speech untuk mahasiswa baru ini ada update information yang saya terima kemarin jadi it's important for you to know that yesterday kemarin kami para pimpinan baru saja mengikuti workshop workshop itu diikuti oleh beberapa duta besar duta besar dari berbagai negara jadi mulai dari jam 7 pagi caranya sampai dengan jam 5 mulai dari duta besar perancis duta besar kanada congen LA los angeles kemudian juga dari libanon dari jepang kemudian dari dari mana lagi saya sampai lupa yang banyaknya soalnya yang presentasi apa yang mereka presentasikan kepada pimpinan UMM adalah opportunity tawaran tawaran kerjasama bentuknya macam-macam sekali saya sendiri sampai aduh banyaknya sampai saya sendiri kira-kira program apa yang bisa kita buat bersama dengan mereka jadi mulai tawaran studi lanjut sampai student exchange sampai research banyak sekali dan itu adalah peluang kita bersama sudah berjalan dengan baik itu adalah dengan jepang dan itu bukan hanya kesempatan kami tapi kami bekerja untuk membuka peluang bagi Anda semua sesuai dengan visi-misi yang sudah kita bangun itu menjadikan perawat yang berwawasan global itulah kenapa UMM membuat kerjasama sederikan luasnya dan juga sejarah juga sudah mencatat yang sudah memenangkan Erasmus Mundus Scholarship sehingga mereka berangkat studi ke Eropa kemudian ada juga yang kemudian mengganti studi dengan Thailand kami mengirim mahasiswa ke Thailand kemudian mendalani praktek komunitas di sana dan yang sekarang gilirannya adalah Jepang itu semua juga nanti kesempatan bagi Anda semua dan ini harapannya menggugah semangat Anda bahwasannya Anda masih muda kesempatan masih luas kotaknya masih celing kita saja yang mungkin di sini sudah lebih berumur bisa kok merah itu apalagi Anda saya kemarin studi S2 itu dalam kondisi sudah emak-emak sudah punya anak 2 tapi ternyata saya juga bisa dapat biasiswa biasiswa itu bertebaran di mana-mana Alhamdulillah saya Bu Risa Bu Oli Pak Musleh beberapa dosen di sini yang berangkat ke luar negeri semuanya dengan biasiswa ada yang dari biasiswa pemerintah ada yang dari biasiswa universitinya contohnya Bu Oli Pak Musleh ini juga biasiswa dari universiti dari pemerintah Taiwan sehingga mereka kemudian bisa menjalani kehidupan belajar di luar negeri karena di situ kesempatan ketika kita kesana tidak hanya kesempatan untuk bisa belajar juga mengenal budayanya membuka wawasan kita menjadikan kita tidak seperti kata dalam tempurung ya begitu jadi mudah-mudahan kuliah tamu kuliah perdana sekaligus kuliah tamu ya pada pagi hari ini apa yang sudah disampaikan tadi pengalamannya Mr. Scott kemudian juga informasi pengalaman juga dari Pak Musleh ini semua bisa menjadi very good start for all of you ya untuk memulai hari kegiatan belajar pengalaman belajar di PSIKUMM ya mudah-mudahan semangatnya tersulut terpantik ya dan kemudian bisa menjadi energi untuk bisa menjalani hari-hari berikutnya sampai dengan 8 semester ke depan ya begitu terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan kepada para pemateri insya Allah informasinya sangat bermanfaat mudah-mudahan juga berkah untuk kita semua ya itu saja sekaligus ini mengakhiri kegiatan kuliah perdana pada hari ini dan jangan lupa untuk seterusnya maka kembali lagi pada jadwal yang sudah pernah saya share silahkan dilihat jadwalnya maka itulah kegiatan perkulian yang akan Anda ikuti begitu terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan lagi pada Purisa terima kasih Bu Ilang sekali lagi kami sampaikan kepada pemateri dan moderator terima kasih sebesar-besarnya telah membantu menikseskan untuk kuliah tamu hari ini kemudian dan teman-teman yang sampai saat ini masih semangat bergabung terima kasih juga partisipasinya sekarang saya akan leave you before we close this event saya akan leave you with a quote today is not just another day it's a new opportunity another chance a new beginning embracing on behalf of School of Nursing Faculty of Health Science University Muhammad Muhammad Thank you for joining us today we hope you found valuable information in this event and use this event with Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Jika selama saya memandu acara ini ada kekurangan kita akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalam Terima kasih Pak Mus Bu Olive Bu Risa Terima kasih Bu Alhamdulillah Terima kasih. 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 Terima kasih.